Warga di wilayah Desa Pedawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, dikagetkan dengan kehadiran seekor ular jenis kobra yang mencoba masuk ke salah satu rumah warga gabis malam. Warga pun mencoba mencari ular tersebut di sekitar rumah. Setelah warga membongkar tumpukan kayu di samping rumah salah satu warga, terlihat ular berwarna hitam sembunyi di dalamnya. Seorang warga lain pun akhirnya dapat menanggap ular sepanjang lebih kurang 2 meter tersebut. Menurut pemilik kubah, ular jenis kobra awalnya dilihat sang anak saat akan masuk kubah. Suara desis ular membuat sang anak berteriak ketakutan dan menggadu kepada ibu ya. Oleh warga yang menangkapnya, ular kemudian dibuang ke area perkebunan jauh dari pemukiman. Di dalam rumah, siapa yang menemukan ibu? Anakku mau lewat itu ketahuan dia langsung lari keluar. Itu pernah keincek apa kemana ibu awalnya ibu? Nggak keincek, cuma dia uas-uas gitu loh. Mau gigit dianya. Terus sampai ngomong sama warga apa gimana? Aku teriaknya ada ular, ada ular gitu harus memanggil warga yang berani mukum, berani nangkep. Setelah kejadian tersebut, warga pun mulai membersihkan pekarangan rumah yang diduga dijadikan tempat bersembunyi ular. Bersakim melaporkan dari Tulang Bawang. Rombongan unsur Forkopimda Kebupaten Tulang Bawang, Kami Siang, melakukan peninjauan persiapan disiplin yunormal di beberapa pusat keramaian. Salah satunya adalah pasar tradisional unit 2 Kecamatan Banjar Agung. Rombongan langsung dipimpin oleh Bupati Tulang Bawang, Winarti, didampingi Kapolres Tulang Bawang dan Dandim 042 Andang Megala. Pada kegiatan tersebut, Bupati menghimbau kepada para pedagang dan pembeli untuk menerapkan protokol kesehatan. Antara lain, mencuci tangan dengan sabun yang sudah disiapkan, menjaga jarak fisik, dan memakai masker. Dalam transaksi jual-beli juga diharapkan uang yang digunakan sudah disemprot disinfektan. Untuk yang mau ke pasar, memang butuh kebutuhan yang penting untuk digunakan. Datanglah ke pasar unit 2 Banjar Agung ini menggunakan masker, karena kalau nggak menggunakan masker, pasti disuruh pulang. Ini salah satu, kita memberikan semangat kepada pedagang untuk membangkitkan perekonomian menuju new normal ke depan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sudah menyiapkan beberapa fasilitas protokol kesehatan dan pintu masuk pasar akan dijaga oleh petugas Tadpol PP dan unsur TNI serta Polri. Selain itu juga, disiagakan petugas kesehatan di beberapa titik terdekat pasar dan pusat keramaian. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.